Yang ada di SPDO ini, untuk stoknya dari Repo 89 belum ada informasi lebih lanjut ya. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya, sekarang saya berada di salah satu SPDO Vivo yang ada di Bandung. Tempatnya di Pasteur, di Jalan Juju-Jujuana, Kota Bandung. Untuk saat ini, stok dari Repo 89 itu masih kosong untuk di SPDO ini. Jadi untuk antriannya pun masih sepi seperti hari kemarin. Karena memang yang diandalkan di sini itu ada Repo 89 yang harganya lebih murah daripada Pertalite. Yang ada di Pertamina. Untuk keterangan dari manajer yang ada di SPDO ini, untuk stoknya dari Repo 89 belum ada informasi lebih lanjut ya. Entah itu kapan, untuk akan adanya kembali untuk stok 89. Lalu untuk perihal mengenai akan adanya kenaikan di Repo 89 juga. Pihal di SPDO Bandung ini, SPDO Vivo Bandung ini masih belum ada keterangan resmi ya. Perihal apakah akan naik atau bagaimana. Jadi untuk di sini masih belum ada keterangan resmi. Jadi mereka belum bisa memberikan keterangan secara pastinya. Lalu untuk antrian juga, untuk saat ini karena Repo 89 kosong, melihatnya tidak ada atau sedikit ya pengendara yang ingin mengisi bensin di SPDO Vivo ini. Ya untuk harga dari SPDO ini, cuma ada 3 jenis ya yang dijual di SPDO Vivo ini. Yang pertama ada Repo 89, Repo 89 itu dikisaran harga Rp 8.900, itu saat ini. Lalu untuk di Repo 92 itu ada Rp 15.400, atau di atas dari pertama. Lalu ada Repo 95, yaitu Rp 16.100. Namun dari kemarin kan ada kabar dari Menteri PSDM, katanya akan diperintahkan Pivo ini menaikkan harga dari jenis Repo 89. Untuk saat ini belum ada pemberitahuan resmi, berapakah dan kapan akan dinaikannya jenis Rp 89 ini. Ini kemungkinan putar balik melihat, wah ternyata pemberitahuan. Ya, putar balik. Ya karena masyarakat mengincar yang jenis Repo 89, karena lebih murah dibandingkan Pertalite. Pertalite di Pertamina itu Rp 10.000, sedangkan di sini Rp 8.900.